Bapak Ibu Saudara Ada pertambahan jumlah, pertambahan kuantitas di sana Nah sekarang kita akan bicara bagaimana pelayanan para murid merespon pertumbuhan yang terjadi Atau pertambahan jumlah yang terjadi Di sini kita akan melihat ayat 42 bagian A Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Nah saya ingin fokus pada bagian pertama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Di sini dalam bahasa Yunaninya dikatakan begini Nah ini yang terjadi pada jemaat mula-mula Dan ini adalah awalnya Makanya di sini sebaiknya kata penghubung D dalam bahasa Yunani di situ Sebaiknya diterjemahkan selanjutnya atau berikutnya Bahasa Inggrisnya next atau moreover selanjutnya ya Karena ini adalah kelanjutan dari ayat 41B tadi Setelah bertambah jumlahnya atau setelah ada petobat-petobat baru Maka langkah selanjutnya itu apa? Langkah selanjutnya di sini dikatakan bahwa Proskateruntes te didahhe ton apostolon Mereka terus menerus atau secara kontinu atau berkelanjutan Dalam pengajaran atau doktrin para rasul Didahhe ton apostolon Jadi didahhe itu adalah pengajaran Tapi pengajaran seperti apa yang dimaksud di sini Pengajaran yang diberikan oleh para rasul pada jemaat mula-mula Nah karena ini adalah langkah awal Maka ini tentu saja adalah pengajaran basic ya Pengajaran pengenalan tentang iman kepada Kristus dan sebagainya Tetapi di antara jemaat-jemaat itu kan tidak semua memiliki latar belakang Yahudi Ini pasti ada orang-orang dari berbagai latar belakang Nah karena itu pengajaran dasarnya itu Tentu sesuatu yang juga didalamnya termasuk pengajaran Yang berangkat dari perjanjian lama Atau dari tanahnya orang Yahudi Kenapa? Ya karena jemaat mula-mula mereka itu memiliki pemahaman Bahwa untuk masuk dalam iman kepada Kristus Itu pertama-tama dia harus menjadi Yahudi dulu Memahami prinsip-prinsip iman Yahudi Dan pemikiran inilah yang kemudian terus-menerus berkembang Sampai pada zaman Rasul Paulus Kalau kita baca tulisan-tulisan Paulus Terjadi perdebatan di antara jemaat mula-mula Apakah orang-orang non-Yahudi Yang kemudian mau percaya kepada Kristus Harus menjadi Yahudi dulu Disunat, mengikuti ritual-ritual Yahudi atau bagaimana Nah ini mengindikasikan bahwa Di awal-awal gereja Ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus Mereka memang harus masuk ke dalam komunitas Yahudi Tapi Yahudi yang khusus Yahudi yang percaya kepada Kristus Nah ini sebelum orang-orang Kristen kemudian dikeluarkan Atau ditolak oleh orang-orang Yahudi Karena iman dan kepercayaan mereka Dan kalau kita baca di dalam kisah prarasul disini Kan dikatakan mereka beribadah dibait Allah Ini berarti mereka masih dianggap sebagai bagian dari komunitas Yahudi Sehingga kalau mau masuk kebaik Allah Atau kebaik suci Mereka harus benar-benar menjadi Yahudi Ini yang terjadi dalam kekristenan mula-mula Nanti kemudian akan terjadi perkembangan Pada zaman Paulus ketika Sunat itu dianggap bukan lagi sesuatu yang wajib Dan seterusnya akan ada perkembangan Ketika makin banyak orang-orang non-Yahudi Yang percaya kepada Kristus Nah tapi ini dulu yang kita lihat gambaran awalnya Bahwa pada jemaat mula-mula yang diajarkan pertama-tama Adalah doktrin-doktrin yang bersifat Yudaisme Nah karena itu ketika disini dikatakan Bahwa mereka terus menerus dalam pengajaran Atau doktrin para rasul di dahieton apostolon Ini berbicara Tidak hanya tentang Kristus Tapi juga tentang tanah Tentang perjanjian lama Karena Yesus sendiri juga datang Untuk menafsirkan perjanjian lama Dan model penafsiran Yesus Inilah yang diajarkan oleh murid-murid Kepada komunitas yang baru ini Yang jumlahnya dikatakan bertambah 3.000 jiwa Mereka harus paham betul Kenapa misalnya Yesus disebut Mesias Karena konsep Mesias yang dipahami oleh orang Kristen mula-mula Ini kan berbeda dengan konsep Mesias Yang dipahami oleh orang Yahudi Orang Yahudi memahami Mesias itu sebagai raja dalam pengertian harfiah Yang akan memimpin satu kerajaan yang baru Seperti kerajaan yang dipimpin oleh Daud Nah tapi orang Kristen memahami Mesias itu Seperti pribadi Kristus Seorang yang mati di kayu salib Inilah yang awal-awalnya diajarkan kepada komunitas yang baru ini Nah karena itu Kalau kita mau mendalami perkembangan gereja mula-mula Jemaat mula-mula Kita bisa melihat itu dalam surat Ibrani Karena surat Ibrani ini kan adalah surat yang dikirimkan kepada Orang-orang yang berdiaspora Orang-orang yang terserak Di sana diajarkan Khususnya dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6 Kita menemukan di sana ada istilah Di 5 ayat 12 Ibrani 5 ayat 12 Atau di dalam terjemahan Alkitab kita Dikatakan prinsip-prinsip dasar pertama perkataan Allah Dan di 6 ayat 1 Ibrani 6 ayat 1 Kemudian dikatakan bahwa ada Ajaran-ajaran tentang Kristus Jadi ajaran dasar ini ada 2 bagian Yang pertama dia berbicara tentang prinsip-prinsip dasar Tentang perkataan Allah Dan ini kalau kita perhatikan baik-baik Dari penjelasan yang ada di dalam surat Ibrani Ini merujuk kepada Penjabaran tentang perjanjian lama Tentang tanah itu Tanahnya orang Yahudi Itu dijabarkan Di dalam komunitas yang baru ini Diajarkan kepada jemaat mula-mula Karena mereka harus memiliki Pemahaman yang berbeda Dengan pemahaman yang umum Di kalangan orang Yahudi pada waktu itu Khususnya di kalangan orang Farisi Kelompok Saduki Dan ajaran-ajaran yang sudah mapan Di dalam tradisi Yahudi pada waktu itu Nah kekristenan sebagai sebuah komunitas baru Mereka perlu mendapatkan pengajaran itu juga Perlu didalami sekali lagi Dan bagaimana mereka menafsir ulang Keseluruhan perjanjian lama Supaya mereka bisa melihat Bagaimana kesinambungannya dengan Kristus Dan ini mereka tidak dapat Ketika mereka berstatus sebagai orang Yahudi Sekarang mereka dicerahkan Nah ini salah satu ajaran dasar Ajaran dasar pertama Yang disebut tadi Jadi perkataan-perkataan Allah Ini merujuk kepada perjanjian lama Nah kemudian ada di 6 ayat 1 Nah ini asas-asas pertama Ajaran tentang Kristus ini Ini merujuk kepada Atau berangkat dari Ajaran-ajaran Yesus sendiri Jadi kalau yang pertama tadi Berangkat dari perintah Di dalam kitab Taurat Untuk mengajarkan itu turun-temurun Maka yang kedua ini Berangkat dari amanat Kristus Di dalam Injil Matius Sebelum Yesus terangkat ke surga Dia memberikan satu amanat Jadikanlah semua bangsa Muridku dan ajarlah mereka Jadi pengajaran itu Yang diberikan oleh Kristus Nah pengajaran itu Sifatnya seperti apa Itu doktrin-doktrin dasar itu Pada dasarnya Seperti yang saya katakan tadi Pertama dia berbicara tentang Perjanjian lama dulu Menafsir ulang perjanjian lama Dengan cara pendekatan Yang sudah diajarkan oleh Yesus Yang kedua Mereka menjelaskan tentang Kemesiasan Yesus Karena kemesiasan Yesus Pada waktu itu Belum diterima secara umum Nah ini ada orang-orang baru Yang baru percaya Bahwa Yesus itu adalah Mesias Tapi bagaimana kerangkahnya Kok bisa dia disebut Sebagai Mesias Karena dia tidak sampai Dilantik menjadi raja Sementara pemahaman orang Yahudi Mesias itu harus menjadi raja Nah inilah yang disebut Doktrin-doktrin dasar Yang sifatnya memang Kalau pada zaman sekarang Itu cenderung seperti dogma Jadi ajaran-ajaran dasar Disitu tentang Allah Atau tentang Tuhan Tentang Yesus Kristus Tentang Roh Kudus Tentang Alkitab Tentang gerija Dosa Manusia Keselamatan Dan sebagainya Ini disebut ajaran-ajaran dasar Nah oleh penulis surat Ibrani Dikatakan bahwa Jemaat itu Kalau mendapatkan ajaran-ajaran dasar Seperti itu Itu mereka seperti Mendapatkan susu Bukan makanan yang keras Jadi masih seperti bayi Masih seperti anak-anak Yang butuh makanan-makanan yang lunak Nah sekarang mereka Diminta untuk beranjak Naik Pada sesuatu yang disebut Sebagai Teleoteta Di dalam Ibrani Pasal 6 Ayat yang pertama Ada pengajaran lanjutan Atau yang disebut Perkembangan penuh Atau bisa juga Diterjemahkan Kedewasaan Nah kedewasaan itu Berbicara tentang Bagaimana mengambil Keputusan Bagaimana bersikap Berperilaku Dan sebagainya Yang tetap berangkat Dari ajaran Kristus Ini yang pertama-tama Diajarkan kepada Jemaat mula-mula Jadi ketika dikatakan Dalam Kisah Prarasul Pasal 2 Ayat 42a Ketika dikatakan Mereka bertekun Dalam Didakheton Apostolon Didakheton Apostolon ini Bisa dilihat Dalam 2 Bentuk pengajaran Yang pertama Pengajaran dasar Pengajaran dasar itu Sekali lagi Dia berbicara tentang Perjanjian lama Dan kemudian Dia juga berbicara tentang Ajaran-ajaran Kristus Pada zaman itu Belum ada Perjanjian baru Seperti yang kita punya Sekarang Tapi kalau kita tarik Sampai ke zaman sekarang Maka ini juga berbicara Tentang Pengajaran Alkitab Secara utuh Dan juga termasuk Prinsip-prinsip iman Atau yang disebut Dogma Dogma gereja Nah ketika kita Melayani di gereja Ini disebut sebagai Pengajaran-pengajaran dasar Makanya ini diberikan Pada waktu Misalnya Kelas baptisan Atau Kelas calon anggota Jemaat Perlu mereka Memahami Doktrin seperti apa Yang berkembang Di dalam gereja Dimana mereka bergabung Supaya nanti Jangan sampai Ada Orang berkhutbah Dimimbar Lalu kemudian Dia bingung Kok ajarannya seperti ini Atau Pengajaran dasar ini Juga bisa berfungsi Sebagai filter Apabila jemaat Mendengarkan pengajaran-pengajaran Dari luar Maka dia bisa tahu Bahwa gereja saya itu Adanya disini Alirannya seperti ini Ini Pemahaman dasar ini Tapi pemahaman dasar ini Tetap perlu diberikan Kepada jemaat Khususnya Jemaat-jemaat baru Baik itu yang Baru masuk Dalam usia dewasa Yang Kalau di gereja-gereja Tertentu disebut Sidi Atau bisa juga Baptisan dewasa Mereka perlu mendapatkan Doktrin-doktrin dasar Tentang Tuhan Tentang Roh Kudus Tentang Kristus Alkitab Dan sebagainya Perlu mereka ada Pemahaman seperti itu Lalu yang kedua Pengajaran yang kedua Adalah pengajaran Tentang pengambilan Keputusan Perilaku Dan sebagainya Atau saya bisa menyebut ini Sebagai pengajaran etika Nah gereja juga Perlu mengajarkan etika Kepada jemaat Bagaimana sih Mengambil keputusan Yang berbasis Pada Alkitab Karena dalam etika itu kan Ada Deontologis Teleologis Ada keputusan yang Berbicara tentang Kontekstual Bagaimana kita melihat Konteks yang ada Nah tapi kita perlu Supaya ada Dasar Alkitabnya Ya misalnya Berbisnis yang baik Bagaimana membangun Rumah tangga Yang sesuai dengan Alkitab Kepemimpinan yang sesuai Dengan Alkitab Dan sebagainya Itu pun diajarkan Kepada Jemaat Mula-mula Dan disinilah Mereka dibangun Ditumbuhkan Jadi akarnya disitu Nah kembali kepada Misi gereja kita Kan ada Berakar Bertumbuh Nah kalau kemarin Kita sudah berbicara Bertumbuh Nah disini kita bicara Tentang berakar Akar itu perlu Karena kalau tumbuhan Kalau akarnya kurang kuat Dia akan robok Ketika dihantam oleh Angin dan Badai Tapi kalau Akarnya kuat Maka sekuat apapun Angin Dia akan bisa Berdiri kokoh Nah jemaat perlu Dibangun dari Akar yang kuat Mereka perlu memiliki Doktrin yang kuat Dan perlu memiliki Dasar-dasar etika Yang kuat Sehingga Dalam mengambil Keputusan Mereka selalu Berdasarkan pada Apa yang dikatakan Oleh firman Tuhan Berangkat dari Firman Tuhan Nah inilah Yang dilakukan Oleh jemaat Mula-mula Jadi mereka bertekun Dikatakan disitu Proskateruntes Terus menerus Ini bukan hanya Dilakukan di awal Ketika mereka Bergabung Masuk menjadi Satu dalam keluarga Dalam komunitas Kristen Atau komunitas Orang-orang percaya Tapi itu terus menerus Dilakukan Nah pengajaran itu Harus terus menerus Ada di dalam Gereja Di dahe itu Baik itu Dalam bentuk Persekutuan-persekutuan Atau dalam bentuk Kelas-kelas khusus Di gereja-gereja itu Perlu ditanamkan Entah apalah Kita menyebutnya Apakah itu ada Kelas calon anggota Kelas katekisasi Kelas calon baptisan Ataupun kelas Masuk dalam rumah tangga Yang baru Dan sebagainya Nah ini perlu ada Di dalam setiap Gereja Dan setiap komunitas Karena kalau kita Tidak punya Pengajaran yang Dasar ini Lalu kemudian Kita langsung masuk Pada pengajaran yang Disini dikatakan Kedewasaan Atau perkembangan lanjut Nah ini seperti Orang masuk ke SMP Tapi dia tidak Melalui SD Ketika dia masuk Di sekolah lanjutan Tanpa melewati Sekolah dasar Pasti akan Kebingungan Bagaimana dia akan Memahami Pengajaran-pengajaran Yang lebih lanjut Nah jangan sampai Kita menjadi Satu gereja Atau satu komunitas Orang percaya Yang tidak memiliki Basic ini Karena tanpa basic ini Apalagi dengan adanya Percampuran jemaat Dari berbagai Denominasi Dari berbagai Aliran Yang datang Kedalam satu gereja Jangan sampai Terjadi perdebatan Pengajaran Justru Di saat Kita sedang Berbicara Tentang Perkembangan lanjut Tentang etika Tentang cara hidup Tentang Bagaimana berperilaku Dan Seterusnya Nah inilah Yang Yang ingin saya Bagikan Dari Kelanjutan materi kita Tentang kisah Prarasul Dua ayat 41 sampai dengan 47 Intinya adalah Dalam sebuah gereja Dalam sebuah komunitas Dalam sebuah jemaat Kita perlu Untuk Menanamkan Dengan sangat baik Akarnya itu Akarnya itu Harus bertumbuh Dengan baik Sebelum kita Mengembangkan jemaat Lebih lanjut Dan akar itu Berbicara tentang Asas-asas Atau prinsip-prinsip Dasar Yang disini saya katakan Ada dua bentuk Disitu yaitu dogma Pengajaran tentang Allah Pengajaran tentang Kristus Rokudus Dosa dan sebagainya Dan Kedua Pengajaran etika Pengajaran tentang Perilaku Pengajaran tentang Pengambilan keputusan Dan sebagainya Yang semuanya itu Bersumber dari Alkitab Sebagai Dasar dari Setiap pengajaran Yang kita kembangkan Di dalam gereja kita Nah Inilah yang Saya mau bagikan Pada Bapak Ibu Pada hari ini Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati